Selain itu pemirsa sejumlah tokoh masyarakat yang juga ingin maju sebagai bakal calon Bupati Jember menilai buruknya pelayanan publik di Jember lebih disebabkan oleh sistem birokrasi yang amburadul. Salah satu baca bub Jember Joko Susanto menilai pelayanan publik di Jember baik dasar maupun umum masih sangat lambat. Oleh sebab itu butuh segera dilakukan evaluasi dan perbaikan. Menurut Joko, hal ini dikarenakan sistem birokrasi yang amburadul. serta kesejahteraan pegawai yang tidak diperhatikan oleh kepala daerah sehingga sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Ada konstruksi berpikir yang menurut saya perlu ditata kembali. Bagaimana membangun pembahaman masing-masing. Ini pokoknya kan di sana. Nah, birokrasi menjadi hal yang perlu diurai terlebih dahulu. Kenapa harus diurai terlebih dahulu, ditata terlebih dahulu? Ya, karena mereka adalah penggerak. Ada itu kan? Penggerak, penggerak, penggerak. Jadi, itu harus dipenai terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana kita pastikan semua elemen yang dipunyai Jember ini, semua elemen-elemen masyarakat, bukan sekedar birokrasi, bukan sekedar TPR. Hal senada disampaikan baca bup lainnya, Hendi Siswanto. Yang menegaskan, sistem birokrasi di Jember banyak yang perlu dibenahi. Di antaranya, banyaknya PLT di lingkungan Pemkap Jember yang saat ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Menurut Hendi, regulasi untuk menjalankan pelayanan publik sudah diatur. Jika sesuai aturan, maka pelayanan publik akan berjalan maksimal. Sebetulnya, banyak sekali yang harus direvaluasi. Kunci sekarang, kursus tadi yang pernah saya sampaikan, bahwa satu bulan itu kita cuma ngeluarkan 500 keping, 500 KTP. Ini sudah persoalan. Dari budaya targetnya 500 KTP saja sudah jadi persoalan. Kenapa harus 500? Kenapa enggak 100? Kenapa enggak 2.000? Kenapa enggak 10.000? Kenapa enggak 250 saja? Ini persoalan. Kalau sudah dikatakan 500, 500 kita harus kecil dengan jumlah penduduk di Jember. Jumlah penduduk di Jember ini total 2,3 juta. Yang harus berKTP itu kira-kira 1,8 juta. Iya kan? 1,8 juta. Bayangin dari 1,8 juta katakan yang belum punya KTP 10% saja deh. 10% dari itu sudah 180 ribu. Dan kalau satu hari, satu bulan, 500 keping. Kapan selesainya? Itu ilmu sederhana. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.